Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ujang TV Channel disini dan di video gue kali ini, gue bakalan memberikan sebuah video tutorial tentang bagaimana caranya untuk setting konfigurasi routerboard mikrotik dan disini gue punya mikrotik RB750R2 yang hex light seperti ini sebelum kita ke pengaturan konfigurasinya gue bakalan sedikit review aja jadi bisa kalian lihat disini ada indikator ini ya indikator volt ini ada volt 1 untuk internet volt 2, volt 3, 4, 5 berarti disini ada 5 volt ya dan disini ada lampu indikatornya kemudian disini ini ada untuk socket power ini untuk reset dan ini lampu indikator juga mungkin sedikit aja review gue ya oke teman-teman, sebelum masuk ke settingannya jadi disini kan ada, tadi sebelum gue jelasin disini ada volt buat internet port 2, 3, dan 4, 5 disini nah disini yang volt pertama ini yang ada POE in atau internet ini kita bakal jadikan sebagai one ataupun yang terkoneksi ke modem gateway kita misalkan ke modem indie home ya dan untuk port 2 ini bakalan gue pake atau gue colokan ke PC atau ke komputer atau ke laptop untuk setting si router ini menggunakan winbox dan untuk ke port yang ketiga ini nantinya bakalan kita coba untuk setting hotspot jadi nantinya si router bot ini bakalan bisa untuk jadi poceran lah seperti itu kurang lebihnya ya walaupun di router ini sebenarnya ini belum ada wifi hotspotnya belum ada wifi nya jadi kita harus menggunakan access point lain atau router lain seperti tenda ataupun TP-Link tapi di video gue kali ini gue cuma fokus untuk setting konfigurasinya aja yuk yang pertama kita colokan dulu POE ini ke itu ya ke sumber internet atau misalkan ke indie home ya oke ini dia teman-teman ini dari indie home ya dari router indie home dari modem masuk kesini kemudian oke kemudian gue ada kabelan lagi dan gue akan colokan ke port yang nomor 2 ini untuk masuk ke komputer ataupun laptop untuk setting ya settingnya menggunakan winbox jadi buat kalian yang belum punya winbox kalian download aja terlebih dahulu linknya udah gue taruh di kolom DSC di bawah video ini oke langsung aja kita colokan ini ke komputer ya oke setelah tercolok kita bakalan langsung colokan ke powernya ya ini ini bakalan nyala oke oke kita akan langsung aja ke pengaturannya yuk oke teman-teman kalau misalkan kalian udah berada di depan komputer dan kalian udah nyalakan komputer dan siap untuk setting kalian langsung aja masuk ke winbox ya nah untuk masuk ke winbox pilih yang ip address ini kemudian loginnya admin dan passwordnya kosongin aja terus connect nah disini kita bakalan reset terlebih dahulu si mikrotik ini supaya gak ada pengaturan yang tersisa sebelumnya ya caranya kalian pergi ke sistem kemudian reset configuration ininya biarin aja klik ini kemudian yes dan tunggu beberapa saat karena si mikrotik kalian bakal ngerebot ya cek cek nah oke teman-teman kalau misalkan udah keluar seperti ini kalian tunggu ya ini belum ada ip addressnya jadi dia masih nge-rebot dia masih proses untuk nyalakan kembali si mikrotik ini jadi kalian tunggu aja kalau udah muncul ip addressnya seperti ini kalian pilih aja kemudian connect dan kalau ada tulisan seperti ini kalian remove aja dan tunggu lagi beberapa saat karena si mikrotik kalian bakal ngerebot lagi oke dia udah keluar kemudian kalian replace dulu kemudian kalian tunggu dan ini udah ada ya kemudian kalian connect lagi disini loginnya admin passwordnya kosong connect nah setelah itu langsung aja ya pertama kita pergi ke interface disini ada beberapa port ini yang port tadi ya jadi di mikrotik ini ada 5 port ini 1,2,3,4 dimana untuk ether 1 ini bakalan gue gunain sebagai one atau yang terkoneksi ke modem atau ke gateway kayak modem indihome dan sebagainya atau ke sumber internet nah klik 2 kali aja kemudian dinamanya ganti misalkan ether 1 strip one ya gue kasih nama one kemudian apply oke selanjutnya di ether 2 ini untuk sambungan LAN atau yang masuk ke komputer sebagai kabel LAN atau sebagai jaringan nantinya sehingga si komputer kalian bisa terkoneksi ke internet kemudian klik 2 kali di ether 2 kemudian kasih nama misalkan LAN gue agedain aja apply oke nah untuk ether 3,4,5 kalian boleh atur ataupun juga enggak terserah kalian tapi untuk ether 3 gue bakalan atur dan ini gue bakalan setting sebagai hotspot nantinya jadi si router ini bakalan kita pakai sebagai hotspot voucheran ya istilahnya seperti itu jadi kita bisa membuat voucher menggunakan meritik ini ini klik 2 kali aja kemudian ether 3 strip hotspot sorry hotspot apply oke nah disini kita udah punya 3 ether yang udah kita setting kemudian selanjutnya kita keluar aja selanjutnya kita bakalan masuk ke pengaturan IP kemudian address nah disini kalian tambahkan aja nah pertama di interface 1 nah kita disini ada interface yang udah kita buat tadi ya yang 1, LAN, sama hotspot nah yang pertama kita setting di ether 1 atau 1 nah untuk ether 1 atau 1 addressnya itu ini adalah IP address dari modem kalian atau bisakan dari indihome ataupun dari modem yang lainnya 192.168.100.1 ini adalah gateway dari modem indihome gue nah tapi jangan pakai 1 ujungnya ya karena 1 nya sendiri udah dipakai IP sama si router bawaan indihome nya itu ya jadi kalian ganti aja selain 1 bisa 2, 3, 4, 5 ataupun seterusnya terus kalian gue disini pakai 2 slash 24 kemudian apply oke nah ini kita keluarkan aja dulu selanjutnya kalian pergi lagi ke IP kemudian ke routers dan kalian klik add ini ya tambah ini nih untuk add kemudian untuk dst address ini kosongkan aja seperti ini dan untuk gatewaynya kalian masukkan gateway dari modem kalian gatewaynya adalah 192.168.100.1 dan apply kemudian oke nah setelah itu kalian keluarkan kemudian kita bakalan setting DNS pergi ke IP ya kemudian DNS dan untuk server ini kita pakai server google aja IP nya 8.8.8.8.8 kemudian di naib sorry kemudian klik segitiga yang bawah ini kemudian tambahkan lagi 8.8.4.4 setelah itu apply dan oke nah sampai disini itu adalah cara untuk mengkoneksikan antara si mikrotik kalian ke sumber internet ataupun ke modem kalian ya dan apakah ini berhasil kita bakalan coba tes aja melalui ini ya new terminal kemudian kalian coba ping di google ya ketik ping sorry ketik ping spasi google.com kalau udah enter dan kalian lihat disini ini udah ada statusnya ya dan ini udah terkoneksi jadi antara si mikrotik ke router ataupun ke modem kalian ini udah terkoneksi oke selanjutnya kita bakalan setting atau mengkoneksikan antara mikrotik ke komputer kita atau ke bagian LAN caranya kalian pergi ke IP kemudian di address ini kalian tambahkan ya tadi kan udah kita bikin yang 1 nah kita tambahkan untuk yang LAN dan juga hotspot ketik add kemudian di atas ini kita bikin dulu untuk LAN untuk LAN IP addressnya terserah kalian kalian bisa ngikutin gue ataupun kalian punya nomor LAN sendiri ya kalau gue sih 192.168.10.1x24 ini untuk interface yang LAN inget ya untuk interface LAN kemudian apply dan oke nah berikutnya kita bakal bikin lagi untuk IP addressnya untuk hotspotan untuk ether 3 ya jadi IP addressnya 192.168.20 20.1x24 nah kemudian untuk interfacenya pilih yang hotspot kemudian apply oke oke disini kita udah punya 3 yang satu ini tadi udah kita sempat setting kemudian yang untuk hotspot itu 20 dan untuk LAN itu IP addressnya 10 ya di bagian sininya ya ini bisa kalian ganti sesuka hati kalian ya kemudian kalau udah kalian close selanjutnya kalian pergi ke IP terus ke DHCP server nah di DHCP server kalian pergi ke DHCP step sorry di DHCP server kalian pergi ke DHCP setup ini ya kemudian di DHCP server interface kalian pilih yang LAN terlebih dahulu ya kemudian next ini udah biarin next 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 ini kalian bisa ganti ya bisa 10 menit ataupun berapa menit kalau gue sih lebih suka 1 jam ini bisa ganti 1 jam jadi 24 next oke sukses ya kemudian kalian pergi ke DHCP setup lagi kita bakalan konfigurasiin yang ini yang ether 3 hotspot ya kalian klik aja yang ini kemudian next kayak tadi next 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 dan next ini udah 1 day berarti 1 day itu 1 hari ya tadi udah kita sempat setting next sukses ya oke kalau udah kalian kembali dan sebelumnya kita cek dulu apakah kita udah dapat IP address dari si router mikrotiknya atau belum caranya klik kanan disini kemudian open network sharing center kemudian di local area connection di detail kita lihat disini ini IP address nya belum dapet kita belum dapet IP address yang udah kita bikin tadi yang 192.168.10.1 nah ini masih 88.254 nah caranya kalian close aja ini untuk mendapatkannya kemudian kalian pergi ke cek adapter setting dan disini local area connection kalian klik kanan disable kan terlebih dahulu oke udah disable ya setelah itu kalian klik kanan enable oke kita kembali ya kita lihat lagi apakah kita udah dapet IP address nya oke disini kita udah dapet ya IP address nya dari mikrotik ini 192.168.10.254 oke dan ini juga winbox nya terunconeksi ya terdiskonek maksudnya kemudian kalau udah kalian close aja ya close pencil aja terus kita nah disini IP address nya udah berubah ya jadi 10.1 kalau udah kalian klik sini kemudian connect lagi maksudnya untuk masuk ke winbox sorry agak belibat ya oke oke kemudian disini kita belum bisa internetan guys jadi berikutnya kita bakalan setting lagi kita pergi ke IP kemudian ke firewall nah disini di tab NAT ya kita bakalan tambahkan ini add ini ya add NAT ya kemudian di change nya ini tab SRC NAT jangan diganti kemudian di SRC address nah pertama kita bakalan setting dulu SRC address nya dari ether2 yang tadi LAN yang ini temen temen nih IP address nah disini ada ya yang LAN ini IP nya yang 10 awal 10 ini 20 jadi kita setting yang LAN yang terlebih dahulu caranya disini kalian ketikan 192.168.10.1.24 kemudian di action kalian pilih mask query setelah itu apply sebentar oke temen temen disini bukan 1 ya tapi 0 ya salah sorry ini 0 slash 24 ini apply dan berikutnya kita bakalan setting untuk yang ini yang ether3 hotspot caranya sama klik add kemudian SRC NAT dan disini kasih IP yang ini ya yang 20 192.168.20.0 slash 24 action nya sama mask query apply oke setelah itu kita tunggu apakah ini sudah bisa internet atau belum kita keluarkan aja dulu ini setelah itu kita coba ping google melalui cmd ping google.com oke disini sudah ada jadi kita sudah bisa terkoneksi ke internet kita coba langsung ke mojila oke kita akan coba buka youtube oke teman-teman sudah berhasil jadi komputer kalian sudah bisa internet dan juga kalian sudah bisa konfigurasi mikrotik ini oke teman-teman itu dia bagaimana caranya untuk setting konfigurasi rotobot mikrotik RB750R2 hex light ini oke teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua kalau misalkan ada yang masih bingung kalian bisa tanyakan tulis aja komentar kalian di kolom komentar di bawah video ini pertanyaan kalian yang mungkin bisa gue jawab bakalan gue jawab oke terima kasih yang udah nonton terima kasih yang udah like yang share terima kasih juga yang udah subscribe sampai ketemu lagi di video gue berikutnya gue ikvidem in your hand bye bye